Untuk tampil kegiatan 1.1. Terjadinya teror pembakaran kendaraan di Grobogan membuat aparat kepolisian Kian Gencar melakukan tindakan antisipatif. Sejumlah kegiatan kepolisian ditingkatkan dengan menggabungkan beberapa satuan. Tim dari satuan Intelkam dan Reserse menyambangi pos kampling untuk mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Warga juga diminta segera mengabari petugas jika ada sesuatu yang mencurigakan. Sementara tim gabungan Satlantas dan Sabara melakukan razia di Jalan Purwoda di Semarang untuk mengecek surat kelengkapan dan barang yang dibawanya. Sejumlah kendaraan diberhentikan petugas baik kendaraan pribadi maupun sepeda motor untuk mengantisipasi jika ada pelaku teror yang mungkin saja sedang melintas. Kita terpaksa menjadi dua tim, yang satu melaksanakan kegiatan rahasia di Jajab Utat, untuk tim yang satu melaksanakan kegiatan patroli sambang yaitu di pos kampling-poh kampling. Menjaga semuanya untuk menjaga situasi kam timas di bayang ketukannya, sejumlah positif dan sejumlah hal-hal yang tidak diinginkan. Meski tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan, operasi yang berlangsung Jumat malam akan membuat ruang gerak pelaku teror yang hendak masuk ke wilayah hukum Polreskobogan kian menyempit. Kegiatan serupa rutin digiatkan setiap malam guna menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!